Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akulah kubakar. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Itulah cita-cita aku kakang Ken Aroh. Bagaimana dengan kau kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-14 dengan judul... Raja Kalajaka. Dalam seri ke-395 ini... Dengan para pemain... Fahiri Fadli sebagai Kamaswara. Jumali sebagai Juru Sungging. Ajeng Atmakusuma sebagai Rahastri Kandi. Tatok sebagai Panji Parasu. Markaret sebagai Kansi Winareswari. Ashari sebagai Panji Garit. Haris sebagai Tukang Satang. Dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Kemunculan Kamaswara bersama Juru Sungging... ...itu benar-benar membuat Rahastri Kandi dan Kansiwi... ...meledak gembira. Mereka segera beranjak bangkit dan berlari menubruk Kamaswara. Dengan tawa lebar dan gembira... ...Kamaswara mendegap Rahastri Kandi dan Kansiwi. Dan dengan senyum cerah pula... ...Panji Garit dan Panji Parasu bangkit berdiri. Kijara Sungging memilih. Dia menyaksikan adegan itu. Kakak? Oh! Kau seperti hantu saja muncul begitu tiba-tiba di belakang kami. Aku bukan seperti hantu, Kansiwi. Akan tetapi memang hantu. Semula kami cemas. Kami tidak akan bertemu dengan kakak. Ternyata di sini kita malah bertemu. Berarti Candi Suhambara Budura itu telah dekat. Benar demikian? Kau lihat dua gunung di arah barat itu. Dua gunung itu bernama Merapi dan Merbabu. Di sebelah sananya lagi, tidak kelihatan dari sini, terdapat gunung Sumbing dan Sindoro. Di dekat kedua gunung yang terakhir itu, ada gunung yang diberi nama Gunung Tidar. Tidak jauh dari Gunung Tidar itulah. Candi Suhambara Budura berada. Apa kabarmu, Adi Panji Parasu? Pangestumu, aku baik, Kakak. Syukurlah, aku merasa gembira melihatmu lagi. Demikian juga dengan aku, Kakak Kamiswara. Bagaimana pula dengan kau, Panji Garit? Berkat Pangestumu, Kakak. Aku dalam keadaan sehat. Istrimu sudah hamil? Belum, Kakak. Aku belum ingin hamil. Kenapa? Pokoknya, aku belum ingin hamil. Baiklah. Kalian semuanya, mari aku perkenalkan dengan seorang sahabatku. Ini, Kijuru Sunggi. Pertemuan itu menjadi pertemuan yang sangat mengempirakan. Mereka kemudian saling menukar cerita. Dengan gamblang rahastrik Candi dan Gensiwina Reswari menceritakan semua pengalamannya. Mulai dari saat meninggalkan bumi pelampangan sampai ke tempat itu. Sebaliknya, Kamiswara juga menceritakan apa yang telah terjadi dan dialaminya. Bagi Kamiswara dan Kijuru Sungging, cerita tentang pasetran gondomayit yang telah diobrak-abrik oleh binaka swasti ratu sangat menarik perhatiannya. Setelah mendengar cerita kalian semuanya, sekarang aku tidak begitu cemas lagi. Paling tidak aku telah tahu kemana arah yang ditempuh oleh binaka. Dan aku akan segera menyusulnya. Karena dimanapun ia berada, perempuan bermata tiga itu tentu akan selalu mencari kesempatan untuk membunuhnya. Benarkah, Kam? Umadurga tentu tidak akan mendiamkan apa yang terjadi di persembunyiannya itu. Yang aku cemaskan, Umadurga akan menyusul pula ke para lingga. Jika binaka melahirkan bayinya di sana, tentu saat itu adalah saat yang paling rawan baginya. Umadurga akan menggunakan saat itu untuk membunuhnya. Jalan Laut Kenapa dengan jalan laut? Untuk sampai di para lingga secepatnya adalah dengan melalui jalan laut. Apakah tempat ini dekat dengan laut? Ada sebuah pengawan tidak jauh dari tempat ini. Pengawan yang sangat panjang sekali dan akan bermuara di bumi gresik. Dari gresik bisa dilanjutkan berlayar ke timur menuju para lingga. Aku kira perjalanan itu akan lebih cepat sampai di tujuan. Bagaimana dengan kita, Kakang Panjigarit? Mengapa dengan kita? Aku ingin melihat candi itu. Tentu sebuah candi yang megah. Jika ingin menyaksikan candi itu, tentunya kita akan berpisah. Kau ingin menyaksikan candi itu? Rahastri Kandi sangat menginginkannya. Candi itu memang benar-benar sebuah candi yang luar biasa. Candi yang sangat megah dan indah. Sebenarnya rugi bagi kalian semuanya. Sudah sampai di sini tetapi tidak menyaksikan candi itu. Kakang membuatku penasaran saja. Sebaiknya kita dengarkan saja pendapat Kakang kami suara. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita tetap melanjutkan perjalanan untuk menyaksikan kemegahan candi itu atau kita kembali saja? Aku ingin melihat candi itu. Aku juga rugi sampai di sini tidak menyaksikannya. Baiklah. Kalian berempat boleh melanjutkan perjalanan. Tetapi kalian harus berhati-hati. Temuilah seorang sahabatku yang bernama Bresima. Ia seorang wasi yang pada saat ini tengah menunggui candi itu. Katakan bahwa kau semua adalah keluarga ku. Kemudian jika kalian telah merasa puas, kalian harus menyusul ke para lingga. Jangan melewati daratan, tetapi melewati laut. Dari suambara budura kalian berjalan lurus ke arah utara melintasi lereng sindoro dan sumbing. Kalian akan sampai di laut. Dari sana kalian berlayar menuju para lingga. Jelas? Jelas, kakak. Sekali lagi pesanku, berhati-hatilah. Kalian pernah menjadi tawanan umat durga. Aku mengira perempuan bermata tiga itu tidak akan merelakan kalian lepas begitu saja. Para bincangan itu masih terus berlanjut. Hingga matahari merambat semakin siang dan bahkan kemudian bergeser sore. Setelah pertemuan yang terjadi itu, sebenarnya terasa sangat berat untuk mereka berpisah. Matahari telah condong ke arah barat ketika kama suara melampaikan tangan perpisahan kepada Ken Siwi dan rombongannya. Bagaimana pendapat di juru tentang mereka? Pemuda-pemuda yang baik. Sedang masa depan mereka masih panjang. Mereka orang-orang yang sangat dekat dengan Kuki Juru. Sangat dekat. Aku bahkan pernah mencintai keponakanku sendiri. Rahastrikandi. Yang disebut keponakan adalah hanya sekedar sebuah sebutan. Ia orang lain. Demikian juga dengan Ken Siwi. Ketika ia tahu bahwa aku bukan kakak kandungnya. Ia bahkan berani mencoba mencintaiku. Rwut. Panji Parasu. Ia orang yang malang. Karena anak dan istrinya mati di semenanjung sembulungan. Karena diterkam kabut setan. Nampaknya ia menjalin hubungan dengan Ken Siwi. Aku senang dengan hubungan mereka. Semoga jadi. Dan pemuda yang seorang lagi. Mereka menjadi suami istri melalui sebuah perjodohan yang rumit. Perkawinan yang membutuhkan pengorbanan sangat besar. Panji Garit kehilangan ayahnya. Karena ada pihak luar yang ingin menggagalkan perjodohan mereka. Nampaknya mereka bahagia. Mereka telah menemukan pasangan hidup masing-masing. Kau lah yang justru harus bertanya pada dirimu sendiri, kama suara. Bagaimana pendapat Kijuru jika aku mengawini kakakku sendiri? Kau bukan lagi manusia. Tapi binatang. Aku sudah menjadi binatang, Kijuru. Aku telah mengawini kakakku. Bahkan ia akan melahirkan. Atau malah mungkin pada saat ini ia telah melahirkan. Berbeda, kak meswara. Karena pada waktu itu kau belum mengetahui siapa dia. Sekarang, setelah kau mengetahui, namun kau tetap bermaksud memaksakan diri dan keinginanmu. Saat itulah kau disebut binatang. Mari kita lanjutkan perjalanan ke Juru. Bukankah ini sungai yang pernah kita lintasi dulu ke Juru sungai? Benar, kak meswara. Namun kita melintas di bagian sana, di arah hilir. Dari sini hingga ke Muara diperlukan perjalanan beberapa hari lamanya. Apakah ada orang yang bersedia mengantarkan kita dengan menggunakan perahuni? Kita bisa memberikan upaya yang sesuai untuk ciri payah mereka. Kita ke arah hilir. Di sana ada tukang sarta. Mari. Pengawan yang kelak di kemudian hari akan terkenal dengan sebutan pengawan Solo itu. Mengalirkan airnya dengan tenang. Air yang jernih hingga ikan yang cukup besar nampak berenang di dalamnya. Namun manakalah hujan tiba, pengawan itu akan menjadi sebuah kekuatan yang ganas. Panjir yang mampu memporak-porandakan apapun. Tidak berapa lama setelah Kameswara dan Kijuru sungking berjalan ke arah hilir, maka sampailah mereka di tempat penyeberangan. Itu mereka, Kijuru? Ya. Selamat sore, Kisanak. Oh, selamat sore. Apakah Kisanak berdua akan menyeberang? Kami berdua tidak hanya sekedar akan menyeberang, Kisanak. Tetapi bermaksud untuk menyewa satang yang kau miliki. Atau jika Kisanak bersedia, kami bermaksud meminta bantuan Kisanak untuk mengantar kami. Tentu saja dengan upah yang memadai. Oh, kalian berdua akan kemana? Kami akan ke muara sungai besar ini. Berapa upahnya? Hmm, apakah kalian berdua sudah pernah menempuh perjalanan kemuara melalui pengawan ini? Belum, Kisanak. Jika belum, aku sarankan sebaiknya urungkan saja niatmu. Mengapa? Mengapa kami harus mengurungkan? Air pengawan ini akan mengalir tenang hingga ke muara. Dan dibutuhkan waktu beberapa hari lamanya untuk sampai di sana. Akan tetapi, meski Kisanak membayarnya berapapun, aku tidak bersedia. Mengapa? Ya, karena aku masih sayang kepada nyawaku. Apakah ada sesuatu yang ditakuti, Kisanak? Iya, iya, iya. Apakah itu? Perampok. Perampok? Ya, dulu aku sering mengantarkan orang yang bermaksud menempuh perjalanan hingga kehilir. Aku bisa menerima upah yang pantas untuk apa yang aku kerjakan itu. Namun sekarang aku tidak berani lagi sejak munculnya perampok-perampok itu. Bagaimana kamu suara? Bagaimana kalau satang yang kau miliki itu kami beli, Kisanak? Kau bermaksud memaksakan diri melanjutkan perjalanan lewat pengawan ini? Iya. Kau tidak takut dengan perampok itu? Jangan pikirkan soal itu. Lagipula kami tidak membawa apa-apa yang pantas untuk dirampok. Bagaimana? Kisanak keberatan menjual satang ini? Kami akan membelinya dengan harga yang pantas. Dan Kisanak bisa membuat lagi. Bukankah di sini banyak terdapat bambu petung sebagai bahan baku satang? Iya, iya, iya. Baiklah. Aku tidak keberatan menjualnya. Jika harganya memang pantas. Meskipun aku merasa sayang dan cemas dengan nasib kalian. Berapa kalian akan membeli satang milikku ini? Tawaran kamaswara atas satang yang terbuat dari bambu itu ternyata memang cukup tinggi. Hingga pemiliknya tidak keberatan rakit itu dibeli. Bahkan keuntungan dari penjualan rakit atau satang itu bernilai beberapa hari pekerjaannya. Dan ketika senja semakin merambat ke arah petang, rakit itu kemudian melaju hanyut oleh aliran air. Kamaswara memegang galah bambu yang cukup panjang untuk mengendalikan arah rakit. Bagaimana dengan perampok-perampok itu, Kamaswara? Kita akan menumpasnya. Kita berharap di sepanjang perjalanan melalui bengawan ini, kita akan bertemu dengan mereka. Kau akan menumpasnya? Benar. Maksudmu kau akan membunuhi mereka? Oh, tentu tidak. Aku akan membuat jeram mereka agar tidak mengulangi lagi perbuatannya yang tidak terpuji itu. Oh, iya. Oh, gelap telah datang. Apakah kita tidak perlu beristirahat? Atau akan begadang semalam? Silakan Kijuru tidur lebih dulu. Nanti tengah malam, Kijuru menggantikan hingga saat pajar pagi tiba. Jika kita tidur semua, arah rakit ini tidak akan terkendali. Maka demikianlah. Perjalanan melalui bengawan itu ternyata memang lebih cepat daripada melewati hutan. Harus merambah semak sulur dan akar-akar. Air yang terus mengalir membawa rakit bergerak, Sementara penumpangnya tidak terlampau banyak kehilangan tenaga. Kama suara benar-benar berusaha meresapkan perjalanan malam itu. Suara-suara binatang hutan, lengkingan harimau, atau teriakan liar kera dan binatang lainnya berbaur menjadi satu. Adakah lainnya, perjalanan itu harus menembus kabut tebal keputih-putihan, serasa akan menembus ke dunia lain? Kama suara dan Kijuru Sungging segera mengarahkan rakit menepi. Suasana gelap kulitnya, namun dengan jelas baik Kama suara dan Kijuru Sungging yang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi itu dapat melihat keadaan di sekitarnya. Setelah berada di daratan, dengan mengendap-endap, Kama suara dan Kijuru Sungging mendekat. Sebuah perapi yang dikelilingi oleh tiga orang lelaki berwajah garam. Nampaknya mereka perampok-perampok yang disebut-sebut oleh tukang satang itu. Ada beberapa buah kubuk. Satu, dua, ah tujuh, tujuh buah kubuk. Jika semua kubuk itu terisi, paling tidak dua atau tiga orang, maka jumlah orang-orang itu tentu tidak lebih dari lima belas orang. Menilik kubuk-kubuk itu, mereka memang menggunakan tempat itu sebagai persembunyian. Benarkah, Kama suara? Karena mereka berada di tempat ini, menyebabkan perjalanan melalui bengawan menjadi tidak aman. Mereka pasti merampok di wilayah yang cukup luas, dan kemudian membawa hasil rampokannya ke tempat ini. Oh, aku mendengar perempuan. Perempuan? Ya, isak tangis. Aku orang ajar. Mereka bukan saja merampok, tetapi juga menculik gadis-gadis untuk menguas nafsu mereka. Apa yang kita lakukan? Aku akan mengambil lebih dulu perempuan itu, untuk mendapatkan keterangan siapa sebenarnya gerombolan yang cukup besar itu. Kijuru menunggu di sini. Baik, aku akan mengamati keadaan. Kesit, bagaikan kucing, langkahnya tidak terdengar sama sekali. Kama suara menyelinap di antara kubuk-kubuk, mencari arah suara tangis perempuan yang lamat-lamat dan tersendat-sendat. Akhirnya, Kama suara sampai di sebuah kubuk yang paling besar. Oh, dari kubuk ini, laknat gila, berdepah, ibis. Kama suara yang sudah menduga apa sebenarnya yang telah terjadi, mengumpat di dalam hati, menyaksikan apa yang ada di dalam kubuk itu. Seorang lelaki brewok berdada penuh bulu, dengan bekas luka dikening, tidur mendengkur dengan tidak berpakaian sama sekali. Sementara di dekatnya, seorang perempuan yang masih terlampau muda diikat pada sebuah tiang, juga tidak berpakaian sama sekali. Para lahan Kama suara membuka pintu kubuk itu. Dengan kubuk perempuan yang masih muda usia itu segera berpakaian, Kama suara kemudian menuntun perempuan itu keluar. Sesaat Kama suara melirik pada lelaki brewok yang tidur lelap, ada dorongan untuk berbuat sesuatu atas dirinya. Namun Kama suara berpikir belum saatnya. Kama suara kemudian membawa gadis malang itu ke tempat persembunyian Kijuru Sungking. Kau berhasil Kama suara. Seperti yang kau lihat Kijuru. Namamu siapa? Namaku. Namaku. Jangan kubuk. Aku bermaksud menolongmu. Namamu siapa? Sancari Tuan. Namamu Sancari? Benar Tuan. Nampaknya kau telah mengalami perlakuan yang sangat buruk dari kerombolan perampok itu. Benar. Tolonglah saya Tuan. Telah beberapa hari ini saya berada di sini. Saya harus memuasi lafsu pimpinan perampok itu. Lebih baik saya mati. Tunggu, tunggu. Kau jangan berputus asa begitu. Aku tahu kau sangat terpukul oleh apa yang telah kau alami. Tetapi itu tidak berarti harus kau tebus dengan kematian. Di mana kau tinggal? Di desa Randu Asri Tuan. Desa Randu Asri. Di arah mana itu? Hilir Tuan. Bagus jika kehilir. Aku bersama seorang sahabatku ini akan mengantarmu kembali. Para perampok itu harus mendapatkan pelajaran kejutan. Aku sependapat, Kamaswara. Lalu apakah yang akan kau lakukan? Mereka harus kubuat cerah. Kamaswara memandang ke arah perapian yang dibuat para perampok itu. Bau sedap ayam hutan yang mereka panggang sampai di tempatnya berdiri. Tetapi wajah pimpinan perampok yang bercambang lebat bertubuh besar bagaikan raksasa hitam menyeramkan itu. Membuat Kamaswara mengambil keputusan untuk membuat mereka cerah. Eh, ada apa ini? Apalah semua? Mengapa menjadi terang-beneran seperti ini? Lihat kebakaran. Kebakaran? Hei, kebakaran! Bangun sebuahnya! Kebakaran! Kebakaran! Bangun! Hei, bangun! Para perampok itu berloncatan keluar dari dalam gubuk masing-masing. Mereka tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Tetapi satu persatu gubuk-gubuk mereka terbakar. Api seolah hidup demikian ia berkobar menyala-nyala. Api itu seolah hidup dan mampu meloncat ke arah gubuk yang lain dan melahapnya hingga ludas. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa saat itu Kamaswara yang telah melenyapkan diri dalam lindungan Aji Panglimunan telah membakari semua gubuk yang ada. Perbuatan siapa ini? Hah? Perbuatan siapa ini? Siapa yang membakar gubuk-gubuk kita? Hei, siapa? Kami tidak tahu, Kelurah. Tiba-tiba api berkobar. Bukankah kalian yang mendapat geliran untuk berjaga-jaga malam ini? Benar, kami Kelurah. Siapa yang membakar gubuk, hah? Kalian tidak tahu. Ah, maaf, Kelurah. Maaf. Kami tidak tahu. Tahu-tahu api berkobar dari gubuk yang paling ujung di sana itu, Kelurah. Ah, api itu aneh, Kelurah. Ia seperti hidup mampu meloncat dari gubuk ke gubuk yang lainnya. Ngomong kosong. Tidak ada api yang bisa meloncat-loncat. Siapa yang berbuat ini? Hah? Ayo jawablah. Siapa yang telah berbuat dan mencoba berurusan dengan macan Japang? Parat, siapa yang melakukan, hah? Barangkali perempuan itu, Kelurah. Kami tidak melihatnya. Iya mungkin, Kelurah. Mana dia? Mana dia? Cari dia. Ayo, cari dia. Dia yang telah membakar gubuk-gubuk kita. Temukan perempuan itu. Cepat! Para perampok itu kemudian berlarian, memeriksa segala sudut. Namun mereka tidak menemukan yang dicari. Pimpinan perampok yang bernama Macan Japang itu tidak habis-habisnya mengobrol umpatan-umpatan kotor. Bagaimana? Kami, kami tidak temukan Kelurah. Tidak ada Kelurah. Bodoh semua. Kalian tolol dan bodoh semuanya. Mengapa untuk pekerjaan yang kecil macam itu saja? Kalian tidak pencus melakukannya, hah? Bodoh dan tolol. Cari lagi. Cari sampai ketemu. Dia pasti tidak terlampau jauh dari tempat ini. Cari menyebar semuanya. Cepat! Bawa obor. Nyalakan obor. Temukan perempuan itu. Ayu, 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 ayu. Ayu, 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 ayu. Perintah itu tidak perlu diulang lagi. Kerompolan perampok itu segera menyalakan obor. Mereka bergerak ke segala arah untuk mencari-sancari yang telah lenyap dan diduga telah mempakar gubuk-gubuk mereka. Tinggal Macan Japang sendiri di antara koparan api yang mencilat kayu-kayu gubuk. Macan Jabang tersentak melihat bayangan hitam yang menerawang membelakanginya. Tolong seseorang yang sedang merenungi kobaran api. Macan Jabang memperhatikan punggung orang itu beberapa saat lamanya. Hmm, siapa dia? Nampaknya ya bukan anak buahku. Bukan. Anak buahku tidak ada yang bertubuh seperti itu. Siapa dia? Tentu dia yang telah membakar gubuk-gubuk itu. Siapa dia? Tentu dia yang telah membakar gubuk-gubuk itu. Parat ia orangnya. Dengan langkah lebar, Macan Jabang mendekati bayangan orang yang berdiri di dekat gubuk yang terbakar paling ujung. Namun Macan Jabang tersentak. Hah? Mana dia? Mana orang tadi? Tidak ada. Tadi dia di sini. Sekarang sudah tidak ada. Kemana orang itu? Atau mataku yang salah lihat? Rasanya tidak. Aku yakin aku tidak salah lihat. Mataku belum lamur. Aku melihat orang itu dengan jelas. Tetapi, mana dia? Kemana orang itu? Siapa yang kau cari, Kisanak? Kau? Kau? Kenapa? Aku kenapa? Kaukah yang tadi berdiri di sini? Iya. Siapa kau? Aku Barong Klaudran. Pernah dengar nama itu? Barong Klaudran? Iya. Aku adalah makhluk dan yang penghuni hutan ini. Mengapa kau malah tertawa? Kau tentu sedang mencoba menakuti-nakuti Kisan. Dan kau pikir, aku akan takut meski kau mengaku biang jin setan sekalipun. Jadi kau tidak percaya jika kami bertiga adalah dan yang dari hutan ini? Hah? Mengapa kau menjadi tiga? Seharusnya kau telah mengenalku. Telah sekian lama kau tinggal di hutan ini, namun tidak juga mengenaliku. Aku bisa menganggap itu sebagai suatu penghinaan. Penghinaan karena kau tidak saja tidak mengenalku, namun juga telah berani mengotori tempat ini dengan perbuatan buruk. Kau harus mendapatkan hukuman. Kau akan kubakar dengan api yang menyala berkobar-kobar itu. Ternyata hati macan jabang yang tubuhnya hitam legam buruk, mengerikan dan berjabang lebat bagaikan raksasa itu tidak memiliki jantung dan hati yang sekekar wujudnya. Menyaksikan seorang pemuda yang mengaku dan yang hatinya sebenarnya telah berdesir. Apalagi ketika menyaksikan pemuda di depannya itu telah mempelah diri menjadi tiga sama wujudnya. Kau tidak percaya bahwa kami bertiga adalah dan yang yang menghuni hutan ini? Apa perlu cara yang lain? Misalnya kami bertiga akan membawamu. Tunggu, tunggu. Mau apa kau menemuiku? Aku harus membawamu ke suatu tempat. Jangan, jangan. Ayo! Bagaimana? Berhasil kau menemukan perempuan itu? Tidak, aku tidak berhasil menemukannya. Sial! Kemana perempuan itu ya? Nekat sekali dia mencoba melarikan diri. Dikiranya akan selamat. Kalau tidak menjadi santapan harimau, boleh memilih menjadi santapan seekor ular sawah yang sebesar pohon kelapa yang meluncur dari dahan. Hei! Yang lain! Perempuan itu ketemu apa belum? Belum! Siapa yang bawa obor hampir padam itu? Aku! Perempuan itu ketemu! Belum! Baiklah, kita berpikir lumrah saja. Kita telah mengaduk-kaduk tempat ini. Namun perempuan itu tidak berhasil kita temukan. Untuk apa kita mencarinya? Kalau kilurah masih membutuhkan kehangatan tubuh perempuan, kita bisa mencarikannya lagi. Tidak ada gunanya perempuan itu dicari. Ia pasti akan mendapatkan hukumannya sendiri. Di hutan macam ini, bagaimana ia akan selamat? Ayo kita kembali! Ayo! Ayo kita kembali! Kilurah tidak ada? Apa? Kilurah tidak ada. Kemana Kilurah? Kilurah! Kilurah! Mungkin Kilurah mencari juga. Kita tunggu saja. Tetapi tidak biasanya Kilurah berbuat demikian. Siapa tahu Kilurah melihat sesuatu dan kemudian mengejarnya. Baiklah, kita tunggu saja. Ah, bayah. Barang-barangku ludas dimakan api. Apa yang akan kau lakukan kepadaku? Kami akan menghukummu. Perbuatanmu terhadap perempuan itu tidak bisa dimaafkan. Kau harus dihukum mati. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara berdengar untuk mengetahui jawabannya. Ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.